Salam alihim, besem yesu wa hamasiyah, yi yesu jidudeming, yi ansin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bani isa almasih, true God Jesus Christ, bless you all, Yesus Allah yang benar, Bapak itu kiasanya, Yahweh itu nama sebutannya, menjamah mengurapi lidah bibir hambamu, supaya hanya menyatakan kebenaran Alkitab biaya saja, dan kau memeterekan yang mendengarkan tayangan ini, dilembutkan hatinya dan tunduk kepada kebenaran Alkitab biaya, Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu, Yesus Allah yang benar, Bapak itu kiasanya, Yahweh itu nama sebutannya, alas segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS Kali ini kita akan membahas pertanyaan dari Pak Bamuli Bambuli Bambuli Firdos, Pak Bamuli Firdos Dari Sulawesi ya, Pak Bamuli Firdos Dari Sulawesi Kota mana sih ini Sulawesi ini, Pak Bamuli Firdos Begini sajalah, Pak Pak Bamuli Firdos itu nanya, begini Pak Pendeta, tolong bisa jawab enggak Buah apa yang dimakan Adam dan Eva Ya kalau Pak Bamuli menyebutnya Adam Hawa ya Buah apa yang dimakan oleh Adam dan Eva Saudara-saudara ya Anda kalau ditanya Buah apa yang dimakan Adam dan Eva Kalau Anda tanya di Amerika Mereka akan jawab Oh itu buah apel Kalau di Belanda Mereka akan jawab Oh itu pisang Di Brazil juga mereka memahami pisang Kalau Anda tanya di Arab Oh itu buah koldi katanya Ada yang bilang koldi Ada yang bilang kurma Koldi itu apa Enggak ngerti juga ya Kalau Anda tanya Di Indonesia Buah apa Maaf ya Ada yang ngomong itu Buah dada katanya Karena Kalau engkau makan Atau engkau raba Engkau Engkau akan mati Jadi maaf nih Di tafsir Ada yang menafsir Itu buah dada sebenarnya Buah dadanya Eva Atau Hawa Multitafsir Tafsir demen banget Saudara ya Ya saudara-saudara ya Pengantar dulu ya Sebenarnya Eva itu tidak pernah Ditipu Atau tidak pernah Dicobai oleh Iblis Engkau pernah Iblis itu Iblis tidak mencobai Eva Sebab Iblis Tidak ada di Eden Iblis kan tidak suci Tidak mungkin ada di Eden Jadi siapa itu Yang di Eden itu Yang Ngodain Eva Kan mereka selalu ngomong Itu ngodain Itu malaikat Tidak mungkin ada Iblis Di itu ya Tidak ada Iblis di Eden Sebab Eden itu adalah Kudus di hadapan Allah Kudus dan tidak bercelah Efesos 1 ayat 4 Sebab di dalam dia Gambar Allah Kolosos 1 ayat 15 Gambar Allah itu adalah Yesus itu sendiri Allah telah memilih kita Sebelum dunia dijadikan Supaya kita kudus Tak bercacat di hadapannya Ia adalah gambar Allah Yang tidak kelihatan Yang sulung lebih utama Dari segala yang diciptakan Sulung lebih utama Dari segala yang diciptakan Artinya Sang pencipta Makanya di ayat 16 Segala sesuatu Diciptakan oleh Yesus Seolah-olah ya Yang benar itu Apakah Iblis itu Menggoda Ternyata tidak loh Disini apa ya Disebabkan ya Di kejadian 3 ayat 13 Ular itu yang Memperdaya Anda bisa bedain gak Memperdaya dengan Menggoda Tetapi semua orang akan bilang Iblis itu menggoda Iblisnya udah salah Di Eden gak ada Iblis Dan Iblis tidak menggoda Tetapi Memperdaya Memperdaya itu Ngasih info Info itu Dipleset-plesetin Dikit Soal keputusan Tergantung Anda Yang dikasih info Keputusan itu Tergantung Tergantung si Adam Sama Eva ini Iblis gak maksa Makanya Iblis Gak bohongin Gak 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 Menggoda Tetapi Memperdaya Artinya dengan Tutur Dengan bahasa-bahasa Yang Yang Diplesetkan sedikit ya Semuanya tergantung Eva Pada akhirnya Eva jatuh dalam dosa ya Makanya Allah Menganggap ini dosa Oke Kejadian 3 ayat 1 Kata Ular Ular itu malekat Disitu malekat merasukin ular ya Tentulah Allah berfirman Semua pohon dalam taman ini Jangan Kamu makan Buahnya Bukan Nah kata Kata Ular gitu Ayat 2 Oh enggak Boleh Kecuali pohon yang ada di tengah-tengah Taman itu Jangan kamu makan Atau Kamu rabah Nah karena ada bahasa Kamu rabah Maka ada yang menafirkan Maaf nih Ini buah dadanya Eva Buah itu nanti Kamu mati Kejadian 2 ayat 17 Pada hari Engkau memakannya Pastilah Engkau mati Kejadian 2 ayat 9 Pohon yang ada di tengah-tengah Adalah Pohon kehidupan Atau The tree of life Dan Pohon pengetahuan yang baik Dan yang jahat The tree of Knowledge Of good And evil Jadi pohon yang dimaksud adalah Pohon Pengetahuan Baik Dan jahat Bukan pohon Koldi Bukan pohon Apel Bukan pohon Pisang Sudah jelas Pohon Pengetahuan Baik dan jahat Buahnya apa Buah Pohon Pengetahuan Baik dan jahat Di tempat kami Sering disebut Buah Pohon PP Pohon Pohon Pengetahuan Di samping itu ada Pohon kehidupan PK Buah PK Buah PK Buah pohon kehidupan Nanti di wahyu Wahyu 2 ayat 7 Yesus memberi makan Di surga itu Pohon kehidupan Dari pohon kehidupan Buah PK Buah pohon kehidupan Tapi yang ini Buah PP Buah pohon Pengetahuan Beda ya Tidak usah ditafsir Dengan buah Koldi Tidak usah ditafsir Dengan buah pisang Buah dada Apalagi Buah apel Apalagi melon Ada yang melon juga Ya Ayat 4 sampai 5 Sekali-sekali Kamu tidak akan mati Itu kata ular Begitu Kamu tidak akan mati Tetapi Allah mengetahui Bahwa Pada waktu Kamu memakannya Matamu Akan terbuka Dan kamu akan Menjadi seperti Allah Tahu tentang Yang baik Dan yang jahat Jadi Ular Atau si Malaikat Yang merasuki Ular ini Dia mengatakan Enggak Kamu tidak akan mati Ya Tetapi kamu akan tahu Ya Kamu akan tahu Yang baik Dan yang jahat Kamu menjadi seperti Allah Betul loh Karena di Di kejadian 3 Ayat 22 Manusia itu Menjadi sama seperti Salah satu dari kita Tahu baik Dan jahat Tuh Benar Jadi sebenarnya Malaikat ini Tidak menggoda Tapi tadi Memperdaya Ular itu yang Memperdaya aku Maka aku makan Memperdaya itu Dikasih info Tapi sesungguhnya Info ini ada sedikit Dipreset-plesetkan Soalnya dipresetkannya Dimana Ular ini bilang Kamu gak akan mati Padahal Allah bilang Kamu mati Pada hari Engkau memakannya Kamu mati Betul Satu hari Alah itu berapa Seribu tahun Berapa ya Satu petrus tiga Ya delapan Satu hari Seperti seribu tahun Umur Adam Berapa Sembilan Tiga puluh Lalu diusirkan Berarti di Taman Eden Cuman tujuh puluh tahun Kurang lebih Satu jam Pertuluh menit Makanya gak sempet Punya anak Baru ngasih nama Pohon-pohon Ngasih nama binatang Sudah diusir Pada hari Engkau memakannya Jadi Adam Umurnya cuman Sembilan tiga puluh Ya Di bumi Di bumi umur Sembilan tiga puluh Ya di Eden Anggap aja lah Di bawah tujuh puluh Makanya benar Ayat ini benar Pada hari Engkau memakannya Engkau mati Adam mati Sebelum sedibu tahun Ya Terus Ular itulah Yang memperdaya aku Maka akan kumakan Lalu di ayat empat belas Ular ini Dihukum oleh Tuhan Ular makan debu Does sell you eat And On the days of your life Ya Does sell you eat On the day of your life Debu akan menjadi Makananmu Sepanjang Harimu Sepanjang hidupmu Itu maksudnya Nah debu Ular makan debu Belum ada Sekarang belum ada Ini hebatnya ya Hebatnya Yesus disitu ya Ular makan debu Nanti dipakai Klu Di dalam Yesaya 65 Ayat 25 Bahwa Ular makan debu Justru terjadi Di dunia Yang baru nanti Itu hebatnya Yesus loh Satu ditahan Satu Klu ini ditahan Gak dinyatain Yang lain semua terjadi Yang lain semua terjadi sekarang Orang melahirkan sakit Kan udah terjadi Binatang akhirnya Tidak makan rumput Tapi makan segala sesuatu Ada karnifora Sudah terjadi semua Kecuali satu Ular makan debu Belum Kapan nanti terjadinya Itu dipakai oleh Yesus Untuk Klu Bahwa nanti Di bumi yang baru Ada ular makan debu Ularnya dari mana Dari sini Dari bumi ini Itu untuk Klu bahwa Nanti di dunia yang baru Tidak ada penciptaan binatang Hebatnya Yesus disitu Hebatnya Alkitab disitu Tidak ada kitab lain Yang bisa menjelasin Seperti ini Kalau yang niru Banyak Tapi yang Niru-niru maksudnya Tapi yang bisa Menjelasin seperti ini Gak bisa Jadi ular makan debu Dipakai oleh Yesus Untuk Klu bahwa Nanti di bumi baru Binatang tidak diciptakan Tapi Di ekstradisi dari Binatang bumi Yang lama ini Yang nanti kiamat Di deliver Dikirim ke Bumi yang baru nanti Caranya ngirimnya Gimana pakai pola Nuh Pakai Pola zaman Nuh Baik saya sudah jawab ya Buah apa yang dimakan Adam dan Eva Jawabannya Buah PP Buah Pohon Pengetahuan Baik dan jahat Jangan ditafir Buah koldi Lalu jadi jakun Dari mana Atau buah Apel Di Amerika bilang Buah apel Di Ambon Bilang buah pisang Di Belanda Bilang buah pisang Tempat lain juga Malah bilang Buah dada Dan sebagainya Itu semua Tafsir Full Tafsir Tidak ada ayat Alkitabnya Ya Baik Sekala puji Rumat syukur Kami naikkan Kepadamu Yesus Allah yang benar Bapak itu Kiasanya Yahweh Itu nama sebutannya Allah segala masa Sebelum Segala abad Sekarang Sampai selama Lembanya Tetap bersama saya Penita Hintan Di antara BPS Haleluya Amin Selamat menikmati